wabarakatuh Alhamdulillah selalu bermohon kepada Allah SWT untuk segala ikhtiar yang kita lakukan termasuk ikhtiar membahas lalu mem-full up bagaimana wakaf ini menjadi potensi besar di Indonesia dan kita memiliki banyak jutaan meter dari tanah wakaf yang masih belum produktif kita coba bahas nih bagaimana wakaf di dalam persektif Islam dia berasal dari wakofah yang artinya apa? berhenti wakaf ini kalau kita kutip dari Imam Syafi'i misalnya diartikan dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya utuh barangnya itu sehingga penguasaan dari sang wakif ini bisa dimanfaatkan pada wilayah perilaku syariah yang dibenarkan nah dengan demikian ketika kemudian kita mengambil sisi makna langsung dari Al-Quran wakaf ini sesungguhnya lebih pada makna sadakah misalnya ayat di Al-Baqarah ayat di Al-Baqarah di 261 itu masaluladzina yang fiqhuna amualam fisabilillah kamasal habbah ambad sabah asana bila fikul disumbar mi'atu habbah Allah do'if lima yasha'u allahu wasi'un alim jadi infa sedekah itu hukumnya sunnah sedangkan zakat itu wajib nah wakaf ini kalau dari Al-Quran sendiri tidak memiliki satu istilah langsung dalam Al-Quran tapi di dalam referensi atau di dalam rujukan hadis Rasulullah kita menemukan kata-kata wakaf itu kemudian Umar menyatakan bahwa dan mempertanyakan kepada Rasulullah ini yang menjadi landasan dari pengembangan wakaf produktif di kemudian hari sekarang ini dalam konteks Indonesia kita memiliki Undang-Undang Wakaf tahun Undang-Undang Wakaf 41 tahun 2004 itu untuk bagaimana mengembangkan wakaf ini lebih produktif termasuk nanti kita akan bahas tentang wakaf uang nah berdasarkan dari hadis Rasulullah ini maka yang membedakan antara wakaf sedekah infaq wakaf itu la yuba'u suluhah wa la yuhabu wa la yurasu tidak boleh diwaris tidak boleh dijual tidak boleh dihubahkan karena dia statusnya wakaf ya dengan demikian maka pendistribusiannya lalu dari how to collect dari wakaf how to distribute ini memberikan pemberdayaan kepada apa lalu 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 ketika kita membahas tentang kesejarahan wakaf ini kita mengenal adanya rukun-rukun wakaf juga adanya wakif pasti adanya maukuf alaih tujuan dari wakaf itu sendiri adanya benda yang diwakafkan maukuf alaih maukubih yang juga ada sigrat jadi empat ini mesti ada di dalam rukun wakaf sedangkan syaratnya tentu wakif itu ya harus orang yang dewasa berakal ya di dalam undang-undang juga disebutkan adanya tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan memiliki sah harta tersebut tidak di dalam sengketa harta itu maukuf bih juga begitu ya bendanya itu bisa bergerak atau benda yang kemudian memiliki daya manfaat ya tidak untuk yang maksiat ini tujuan dari wakaf sehingga ketika kemudian kita bisa melihat mal gharadul wakfi atau the goal of wakaf ini adalah untuk ibadah sarana kegiatan ibadah kegiatan pendidikan kesehatan ya lalu juga untuk bantuan fakir miskin di lufkoro ya kemajuan peningkatan ekonomi economic powering empowering untuk kesejahteraan masyarakat ini semua adalah upaya bagaimana kemudian wakaf itu dijalankan baik secara zuri anak keturunan ataupun wakaf yang bersifat khairi khairi asal kemudian syarat rukunnya tetap terjaga dengan baik alright untuk para sahabat sekalian bagaimana kemudian dengan ibadah lul wakfi atau reslah di dalam persoalan wakaf ada memang ketentuan yang sudah diajarkan tersedak biaslihi layubah walayubah walayuhab walayuras walakin yungfiq tamrah artinya apa boleh kemudian kita distribusikan hasil dari wakaf itu boleh sangat boleh sekali menurut imam malik imam syafi'i wakaf tidak boleh dijual belikan pasti sehingga masjid dan semuanya tidak boleh bagaimana dengan ibadah lul wakfi imam hanafi misalnya boleh kemudian menukarkan ibadah menggantikan dari satu wakaf ke bentuk yang lain dengan syarat-syarat tertentu diantaranya pasti itu lebih baik yang kemudian digantikan bagaimana dengan perkembangan sekarang oke sahabat sekalian kita masuk di dalam pembahasan tentang wakaf tunai atau cash wakaf ini merupakan wakaf yang dilakukan oleh satu lembaga atau kemudian kelompok bahkan individu dalam bentuk uang tunai termasuk di dalamnya adalah apa surat-surat berharga misalnya seorang dosen memiliki cipta ya haki itu boleh diwakafkan punya saham punya cek dan lain sebagainya nah bagaimana dengan hukum wakaf tunai itu sendiri banyak memang berdebatan di kalangan ulama diantaranya adalah misalnya pendapat Ibnu Abidin dari Ahnavia dan bahkan madhab syafi'i memang tidak dibolehkan tetapi kemudian kita bisa melihat pada madhab yang kedua misalnya kita melihat pendapat Imam Zuhri dari halangan ahli hadis Muhammad Ibnu Abdul Al-Atsari murid dari Zufar sahabat Abu Hanafia juga pendapat mutakhiri dari kalangan apa Hanafia kalangan syafi'i juga memang menyebut Al-Marwadi misalnya dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir disebutkan bahwa jadi seorang yang melapkahkan seribu dinar di jalan Allah uang itu diberikan untuk membantunya diinvestasikan ya lalu keuntungannya apa disedekahkan untuk kalangan yang membutuhkan kepada kerabat dan sebagainya dengan demikian maka dalam konteks kita di Indonesia Fatwa Ulama Indonesia MUI mengeluarkan kebolehan wakaf tunai pada tahun 2002 bulan Mei tanggal 11 itu bahwa wakaf anukud atau cash wakaf ini adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai boleh termasuk dalam pengertian ini surat berharga nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya maka tidak boleh dijual dihibahkan dan diwaris tentu hal ini berlaku dengan adanya lembaga keuangan syariah yang mampu untuk menjamin keutuhan tadi diasuransikan misalnya ya manfaat wakaf tunai tentu jumlahnya lebih bisa bervariasi tidak harus menunggu kaya mahasiswa bisa per bulan misalnya menyisikan 10 ribu ya atau bahkan 100 ribu perharinya 1030 ribu diwakafkan cash wakaf bisa ya seorang pedagang kelontong di pasar atau yang kecil-kecil itu bisa dikelumpukkan dan bisa diberikan dalam bentuk cash wakaf melalui uang tunai ini aset wakaf juga tanah-tanah yang kurang produktif bisa dimanfaatkan dengan membangun gedungnya digunakan untuk sektor yang lebih produktif ini kemanfaat lain dari cash wakaf termasuk juga lembaga-lembaga islam termasuk juga mengembangkan hal-hal yang bersifat pemberdayaan ekonomi diberikan dari cash wakaf ini nah ini tentu menjadi satu bentuk tugas tantangan challenge kita semuanya semoga kesadaran ini makin muncul sehingga wakaf yang memang Allah hadirkan secara syariah dan kita hidup di Indonesia dengan aset yang sangat luar biasa mampu kita berdayakan dengan baik selamat menikmati